Tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih dilakukan KPU Merangin dari tanggal 20 Januari sampai 18 Februari ke depan. Selama proses yang telah berjalan, KPU mengaku banyak menemukan sejumlah masalah, seperti data siluman, yaitu data nama dan identitas namun tidak ada warganya. Proses coklit dilakukan KPU dengan mendatangi rumah-rumah calon pemilih. Namun sejauh ini KPU Merangin juga menemukan kesulitan karena rumah yang dituju sering kosong ditinggal pergi penghuninya. Luti Dayat, Jambi TV